Intro Kembalilah kasih kepada diriku Hidupku sepipan pada diriku Oh, dengar raguanku Ceritan batinku Masih dah hargan Kan kemesraanmu Hanya kau yang kucinta Tiada ke rumah Usah biarku menderita Selepas daripada anugerah juara lagu Saya Mengikat Tali perkahwinan Tali pernikahan Selepas daripada pernikahan tu Memang saya mendiam Bukan saya yang nak mendiamkan diri Cuma Mungkin lah Industri muzik kita ni Pada masa tu Bila dah Nama tengah Di situ Bila kita pula Mengambil keputusan Untuk berumah tangga Mungkin Ada pihak-pihak Yang tak berapa gemar lah Dan mungkin Disebabkan itu Sama ada Mungkin kesilapan saya Ada kesilapan saya juga Masa tu Bukan mungkin lah Yalah kot Yang menyebabkan Satu Dipinggirkan Dua Mungkin kesilapan saya tu Tidak Dimaafkan Oleh Sengah-sengah pihak Mungkin Sebab masa tu pun saya Lepas daripada Kemenangan muzik-muzik tu Anugerah juara lagu tu Memang tak Dinafikan I got the golden handshake lah Daripada Big Boss Sony Music masa tu Tak sangka lah That lunch was actually A golden handshake Tapi I don't know Why Tak tahu Sebab kenapa Selepas daripat tu lah Tiba-tiba Senyap Album still Album kedua still berjalan Tetapi dah tak ada Seriousness tu dah tak ada Untuk Meneruskan Perjuangan Untuk menaikkan lagi Nama Hasnul pada masa tu Sedangkan lagu ku untuk mu Masa tu Tetap berkumandang Lagu Gadis Sarawak Tetap berkumandang Sudi katakan sudi Tetap berkumandang Tak Tak henti masa tu Cuma Slowly dying off Mungkin atas sebab Ada Ada pihak-pihak yang Tak berapa suka bila Saya ni Nama saya ni terlalu Besar Pada masa tu lah Cuma mungkin Saya dah Ditengkelami dengan populariti Saya sendiri dah Lupa diri mungkin Allah Mungkin Ada yang Pihak-pihak yang Dah rasa kecik hati ke Ataupun Jauh hati Sakit hati Itu tak tahulah Tapi Ini peluang saya nak minta maaf lah Balik pada semua Mungkin Pada masa tu saya ni Zaman muda Galak Lepas tu Culture shock Tiba-tiba Boom Pergi mana pun Semua Just want to Walk up to me And just Diri duduk sebelah ke Nak bercerita ke Apa They just want to be Sebelah tu Duduk sebelah Nak Bersama Hasnul Mungkin Masa tu yang Saya lupa diri kot Bahawa Ini semua pinjaman Allah Ta'ala bagi Dan Masa tu lah mungkin Ada benda yang Saya buat silap Ada benda yang Saya dah buat tak betul Ada benda yang Saya cakap tak betul Yang buat Orang tak suka Bila orang tak suka Orang mula bercerita Bila orang mula bercerita Apa-apa yang Sepatutnya Dah sampai kat saya Itu tak sampai Dia terus Konar pergi tempat lain Kata orang Rezeki tak salah alamat Tapi dalam Kes begini Yang sebenarnya Bila orang dah Tak berapa gemar Dengan kita Dia Jangan cakap Eh Apa orang ambil Hasnul tu Ni ha Ni lagi bagus Yang sebenarnya dah nak sampai Tapi konar Ataupun Tersasar Itu perkara biasa lah Dalam industri muzik Dan saya tak pernah Ada rasa sakit hati Ataupun dengki Dengan pihak-pihak Mana yang Sepatutnya Tak dapat tu dapat Tak pernah pun Bagi saya tu rezeki Allah Yang jaga Rezeki tu pun Yang sebenarnya Adalah tercatu-catu jugalah Bukan disebabkan populariti nama Tetapi Siapa yang kita kenal Pada masa tu Whom we know Bukannya It's what we know What we are good at Tak It's Siapa yang kita kenal Dan Siapa yang kita kenal tu Ada Benefits tak Yang kita ni Of course lah Ada benefits Pada Ramai pihak Banyak pihak Yang akan Menggunakan Nama artis ni Selalunya Saya tak kata saya Saya ni pun Bukanlah artis Sendu Orang kenal Tapi cuma saya ni Tak Tak over expose Diri saya lagi dah macam dulu Saya lebih Banyak mendiamkan diri Betapa Lebih dekatkan diri dengan Tuhan lah Senang cerita Dan disebabkan nama saya dah semakin Dari situ Shows Event Yang sepatutnya Sampai ke saya Tak ada dah Kemencak kepada You suffer Itulah masalah rumah tangga Sebelum ni How you are Ataupun Adakah sejauh mana Benda tu boleh efek Untuk menyebabkan Okay Apa yang saya nampak Apa yang saya dah lalui Yang sebenarnya It's Pegolakan rumah tangga Ataupun Kehidupan peribadi ni Yang sebenarnya Kalau Peminat tak tahu Dunia luar tak tahu Tak mengapa lagi Tetapi bila Yang datangnya Daripada mulut sendiri Tak kira lah Daripada Saya ke Spouse ke Pihak Sebelah sana ke Kadang-kadang Apa yang kita cakap tu Boleh mendatangkan kesan Macam mana Keliling memandang Kita Dan bagi saya The first person Yang sepatutnya Memegang rahsia Adalah Partner hidup kita Kalau dia tak boleh Pegang rahsia Ke Lemahan kita Di mana Kekuatan takpe nak cerita Tapi bila dah Cerita Bab-bab Kelemahan kita ni Itu yang Buat Pandangan orang Pada kita tu Jadi Misal kata Nak A strange Pandang Macam dekat kita Selepas Dengar cerita Yang sepatutnya Dia tak dengar Ataupun Dia tak tahu pun Ataupun Yang orang ramai ni Tak tahu pun Bila keadaan macam tu Yang sebenarnya Sedikit sebanyak Akan Mengganggu Rezeki orang tu juga In that case Saya lah In this case It's me lah Saya tak Tak nafikan Banyak Kebaikan Yang ada Dalam Rumah tangga ni Tapi Banyak Kepincangan juga Bagi Dunia Celebrity ni lah Especially Bila Kalau Spouse yang tak Boleh nak merahsiakan Kelemahan Pasangan dia Yang mana pasangan Dia tu adalah Celebrity Banyak kes sekarang ni Banyak Yang mana bercerai-berai Yang Dah sampai pakat datuk Latin apa semua Bercerai-berai It's One to mini lah Bagi saya Patutnya tak berlaku Tapi Dah nak berlaku Nak buat macam mana Itu semua Allah ta'ala punya kerja Hasnul Plan untuk Come back InsyaAllah Dengan single terbaru Hilang Hilang Karya Tony Okey Apa you punya Betul-betul harapan you lah Pada kali ini Sebab Dia Ada setengah orang Dia buat comeback Just for the sake of comeback Tapi dia tak bersungguh-sungguh No jazz kadang ada Atok Bagaimana you melihat Hilang ni Bagi saya Lagu Hilang ni Lebih kepada dunia Seorang Penyanyi lah Contohnya saya lah Apa yang halayak ramai tak tahu Yang itu yang saya nak ceritakan Melalui lagu ni Semua nampak kecantikan Keindahan Keceriaan Bagi seorang Selebriti Bagi seorang penyanyi Bagi seorang pelakon Bagi seorang Selebriti lah Senang Dalam dunia Mereka ni Tapi Tiga Pada empat Dari kehidupan Selebriti ni Yang sebenarnya Tak ada siapa pun yang tahu Mungkin dekat situ Kita boleh nampak Lemahnya seorang Selebriti ni Dari segi Ekonomi dia Macam mana dia nak Menanggung Keluarga dia Nah dari situ Selalunya jadi Percerai-perai Jadi Masalah Rumah tangga Saya nampak Banyak benda ni berlaku Dan Tak ada sangatlah Yang mengambil Peduli Tentang Kami Penggiat-penggiat seni ni Yang Ramai yang Kecundang Ramai yang Tak cukup Ramai yang Tak ada peluang Sampai Kadang-kadang Nak meniaga Tak ada Kekangan keuangan Seolah-olah okelah Kais pagi makan pagi Kais petang Makan petang Ada-ada Anak-anak makan Bini makan Kalau tak ada Kami berlaparlah Lagu hilang ni Yang sebenarnya Saya nak sampaikan Pada Peminat-peminat saya Hidup sebenarnya Seorang selebriti Dalam Tanah air kita Senang ke tidak Nanti dengar lah Lirik lagu tu Itu Yang sebenarnya Lagu yang Rayuan lah Rayuan Jangan Cuma Lihat kami ni sebagai Penghibur Tapi juga Manusia yang nak Cari rezeki Nak jaga keluarga Jangan tengok Senang kami Di depan kaca TV Ataupun di atas pentas Lihat susah kami juga Yang tak ada Berpendapatan tetap Saya ni ibarat Penyambung warisan Apa yang saya sampaikan ni Yang sebenarnya Adalah warisan berzaman Tapi dengan cara saya sendiri Kalau Saya ingat saya lagu Allahyarham Sudirman dulu Lagu warisan Dari situ Lirik tu pun banyak menyentuh saya Andai ku dibuang Tak diterima Andai Aku disingkirkan Kemana harus ku bawakan Kemana harus ku semaikan Cinta ini Cinta Pada seni Inilah Yang saya nak sampaikan pada Peminat saya yang dulu Dan yang mana yang bakal Akan mengenali saya InsyaAllah mudah-mudahan Saya cuma ada satu tujuan je Nak Meneruskan perjuangan Dalam warisan seni Jangan lupa Mencari Duniawi Oh Tuhan 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 Tolong Jiwaku Aku Takut Takut Jatuh Takut Dan hancur Tak sanggupku Kehilangan Tuhan Tanpamu Hilang arah tanpamu aku Insan yang tak sempurna Kuang batu yang membegu Kaku